salam sejahtera seorang ayah baik ayah kandung maupun ayah rohani ia akan meninggalkan legacy atau warisan bagi keluarganya warisan seperti apa yang kita turunkan kepada keluarga kita maupun keluarga rohani kita di dalam 2 Samuel 18 ad 18 sewaktu hidupnya Absalom telah mendirikan bagi dirinya sendiri Tugu yang sekarang ada di lembah raja sebab katanya aku tidak ada anak laki-laki untuk melanjutkan ingatan kepada namaku dan ia telah menamai Tugu itu menurut namanya sendiri sebab itu sampai hari ini Tugu itu dinamai orang Tugu peringatan Absalom sebagaimana kita tahu Absalom memiliki akhir kehidupan yang tragis ia tidak memiliki pewaris tahta hingga ia berinisiatif untuk mendirikan sebuah monumen bagi dirinya sendiri kita bukan saja telah ditebus dari kematian akan dosa tetapi kita juga ditebus dari kehidupan sia-sia yang tidak memiliki tujuan dalam masmur 127 yang ketiga Tuhan berfirman sesungguhnya anak-anak lelaki adalah milik pusaka daripada Tuhan dan buah kandungan adalah suatu upah ini juga menjadi kerinduan dalam hati kita untuk melahirkan anak-anak rohani mengapa kita perlu meninggalkan warisan bagi anak-anak rohani kita sebab Tuhan Yesus memberikan teladan tersebut ia mewariskan empat hal yang pertama kehidupan Tuhan Yesus kini berada di sorga tetapi kehidupannya ada pada kita sebab ia telah wariskan tidak ada yang dapat mengambil kehidupan Yesus dari dalam diri kita Tuhan Yesus mewariskan kepada kita kehidupan yang tanpa cacat yang kedua Tuhan Yesus memberikan teladan dengan memberikan warisan pelayanan Tuhan Yesus mewariskan pelayanannya kepada kita yang ketiga Tuhan Yesus meninggalkan pesan pesan untuk memberitakan Injil kabar baik rekonsiliasi hubungan antara kita dengan Tuhan Tuhan Yesus mewariskan amanat agung bagi tubuh Kristus yang ada di muka bumi teladan kehidupan Tuhan Yesus merupakan berita Injil itu sendiri yang keempat kuasa dan urapan kuasa akan pengenalan akan Allah hingga orang-orang memiliki kerinduan untuk berada dimana Tuhan berada kita merindu untuk berjalan dan bergerak bersama Tuhan senantiasa mewarisi kuasa dan urapan Kristus hingga pelayanan kita bukan hanya sekedar kata-kata tapi kuasa Tuhan yang nyata di tengah dunia ini Tuhan mau kita mewariskan urapan dan kuasanya pada anak-anak rohani kita selain itu warisan yang dapat kita tinggalkan adalah nama baik nama baik berbicara mengenai karakter tentang pekerjaan orang tersebut tentang tanggung jawabnya kita harus menjaga nama baik Bapak di sorga dan tentunya nama baik kita sendiri untuk diwariskan pada anak-anak kita juga dapat mewariskan teladan kuasa dan pengenalan akan Tuhan kita semua bertanggung jawab untuk memindahkan tongkat estafet kebenaran kepada generasi berikutnya DNA atau kode genetika kita pun dapat diwariskan kita meninggalkan standar teladan mengenai bagaimana mengerjakan sesuatu teladan kita adalah kehambaan dan nilai-nilai pembapaan kita semua mutlak harus mengalami tingkat kehidupan yang pertama berpindah dari ketidakbenaran kepada kebenaran yang kedua berpindah dari kebenaran kepada tujuan hidup visi-misi dalam kehidupan dapat memperbesar kapasitas hidup kita yang ketiga berpindah dari tujuan hidup kepada kesuksesan sukses bukan tujuan tetapi perjalanan yang keempat berpindah dari kesuksesan kepada signifikan signifikan berarti kehidupan yang memberi arti bagi orang lain yang kelima berpindah dari signifan maaf berpindah dari signifikan kepada suksesi melahirkan penerus atau ahli waris dalam bukunya warisan abadi Stephen J. Lawson mengisahkan bahwa beberapa tahun lalu ada sebuah tim sosiolog di negara bagian New York yang berupaya menyelidiki pengaruh yang ditimbulkan oleh kehidupan seorang ayah terhadap anak-anaknya maupun generasi penerusnya dalam kajian itu mereka menyelidiki riwayat dua orang pria yang hidup dalam kurun waktu yang sama di abad ke-18 satu orang bernama Max Jux yang merupakan seorang takberiman dan berprinsip sedang seorang lagi adalah Jonathan Edwards yang dikenal sebagai seorang pendeta seorang gembala dan sarjana teologi yang terpandang ini gambaran perbedaannya keturunan Max Jux 440 orang hanya hidup berpesta pora 310 menjadi gelandangan dan peminta-minta 190 orang menjadi pelacur 130 menjadi narapidana 100 menjadi pecandu alkohol 60 orang suka mencuri 55 orang menjadi korban pelecehan seksual 7 orang menjadi pembunuh keluarga ini terkenal akan keburukannya dan telah merugikan negara bagian New York secara kolektif sebesar 1.200.000 US bandingkan dengan keturunan Jonathan Edwards 300 orang menjadi pendeta misionaris atau dosen di bidang teologi 120 orang menjadi profesor di bidang akademis 110 menjadi pengacara lebih dari 60 orang menjadi dokter lebih dari 60 orang menjadi pengarang buku bermutu 30 orang menjadi hakim 14 orang menjadi rektor universitas banyak keturunannya yang menjadi pemilik usaha atau pabrik 3 orang menjadi anggota kongres Amerika Serikat dan 1 orang menjadi wakil presiden Amerika Serikat bentuk warisan seperti apa yang hendak kita tinggalkan bagi keturunan kita apakah kita seperti Jukes atau seperti Edwards semua ada di tangan kita semua ada dalam pilihan kita goa dan harapan saya adalah setiap kita maupun generasi selanjutnya dapat terus bertumbuh makin segambar dengan Kristus dan kerajaan Allah makin berkembang dan berdampak di muka bumi dimanapun kita berada entah kita hidup di desa di kota atau dimanapun yang